Hai lihat warna kuahnya begini kan ikan asin gabus yang dimasak asam manis hari ini aku mau masak menu sarapan aja ya simpel banget disini aku udah siapin beberapa bahan pertama adalah nih ini adalah ikan asin gabus ya udah dicuci bersih dan udah aku potong potong lalu aku goreng jadi nanti siap untuk kita kalau kita masak terus ini ada tomat dan ini ada cabai sayur yang merah dan hijau kemudian disini aku sudah siapkan bawang merah dan bawang putih ada sedikit minyak sayur untuk menumis ada air air asam jawa dan disini ada gula ada penyedap dan ada kaldu ayam disini aku enggak pakai garam ya bun karena kan kita udah punya ikan yang asin jadi tidak lagi menggunakan garam Oke langsung saja kita masak nah sekarang aku siapkan wajan ya bun tuh dan aku masukin minyak sayur tadi kemudian kita nyalakan apinya sedang aja ya kita tumis sampai minyaknya panas kalau udah panas sekarang kita tinggal masukin bawang merah dan bawang putih ya bunda ini kita tumis sampai lagi dan mengeluarkan aroma bangi itu kalau udah begini tinggal kita tambahin selamat dan irisan cabai merah kalau udah sedikit lagi kita masukkan air asam jawa kita aduk-aduk sebentar dan kita bisa tambahkan sedikit air ini tuh namanya asam manis ikan asin ya bun ini enak banget buat disantap saat sarapan hanya ada dengan nasi putih nah sekarang kita koreksi rasa ya kalau rasa manis asam dan asinnya itu sudah kita aduk aja terus sampai bumbu-bumbunya meresap ke dalam si ikan asinnya tadi nah ini tuh ya Bunda semuanya semuanya sesuai selera aja untuk takaran gaet untuk takaran penyedapnya gulanya sesuai selera kita masing-masing lihat warna kuangnya begini kan karena tadi kita mengamakan air asam jawa kalau udah siap tinggal kita matikan apinya ini dia Bunda hasilnya ikan asin gabus yang dimasak masam manis selamat mencoba